Perempuan itu kodratnya merawat anak, melayani suami, mengurus rumah. Jadi, kurang pantas rasanya kalau perempuan keluar rumah untuk belajar, bekerja, hingga berpolitik. Ini piterahnya perempuan, sudah dari sananya begitu. Benarkah demikian? Halo, di Ngomongin Buku kali ini kita akan ngomongin bukunya Evelyn Raid yang berjudul Mitos Imperioritas Perempuan. Buku ini terbit dalam bahasa Inggris pada tahun 1969. Adapun untuk edisi bahasa Indonesianya seperti yang ada di video ini, itu diterbitkan oleh penerbit independen pada tahun 2019 lalu. Sedikit informasi tentang penulisnya, yaitu Evelyn Raid, ia adalah seorang sosialis dan aktivis hak-hak perempuan yang berasal dari Amerika. Nah, di buku ini, ia berupaya untuk menelusuri apakah benar perempuan itu kodratnya inferior, lemah, derajatnya di bawah laki-laki, sehingga ia hanya layak untuk mengurusi pekerjaan rumah saja. Bahkan ada juga nih pertanyaan lainnya yang ingin dijawab oleh Evelyn Raid, yaitu apakah semua perempuan itu kodratnya menginginkan kecantikan. Nah, kata Evelyn di buku ini, untuk menjawab semua pertanyaan itu, maka kita harus mengkaji hasil-hasil temuan dari ilmu sejarah dan antropologi. Alhasil, dari temuan ahli sejarah dan antropologi, Evelyn Raid menyimpulkan bahwa pernyataan kalau perempuan itu pitrahnya lebih rendah dibanding laki-laki, perempuan itu inferior, hanya mengurusi rumah saja hingga senang dengan kecantikan, itu mitos. Jadi, itu bukan pitrah dan kodrat perempuan. Sebab, dari hasil penelusuran sejarah dan antropologi ditemukan bahwa pada masyarakat primitif, perempuan itu adalah sosok yang mandiri, bebas, dan tidak tergantung pada laki-laki. Dalam kehidupan komunal atau berkelompok pada masyarakat primitif, perempuan juga punya andil yang besar untuk keberlangsungan kehidupan komunitas mereka. Mereka bekerja mencari dan mengumpulkan makanan, dan mereka juga menjadi pemimpin sehingga dihormati oleh kelompoknya. Tidak hanya itu, pada masyarakat primitif juga ditemukan bahwa perempuan telah berkontribusi pada banyak hal untuk kemajuan peradaban manusia di zaman-zaman awal. Seperti melakukan atau seperti upaya domestikasi hewan yang nantinya mengarah pada peternakan, menemukan berbagai teknik-teknik pertanian di masa-masa awal kehidupan atau di masa masyarakat primitif, kemudian mereka juga memanfaatkan api, di mana pada saat api ditemukan pada masa perubah dulu, perempuanlah yang kemudian memanfaatkan api untuk berbagai hal. Kemudian perempuan juga menemukan berbagai jenis obat-obatan, mengembangkan berbagai industri tekstil, hingga turut bekerja dalam bidang konstruksi, arsitektur, dan teknik. Jadi, anggapan bahwa perempuan itu kodratnya hanya sebatas mengurusi urusan rumah hanyalah mitos belaka, karena temuan sejarah dan antropologi memperlihatkan bahwa perempuan itu superior. Sementara itu, dalam perkara kecantikan, pada masyarakat primitif tidak ada kompetisi dalam hal seksual, sehingga perempuan tidak memerlukan kosmetik untuk tampil cantik dan memikat kaum laki-laki. Jadi, lagi-lagi, pernyataan bahwa perempuan itu kodratnya suka berdandan itu juga hanya mitos. Pertanyaannya, jika anggapan bahwa perempuan itu mahluk yang lemah, lebih rendah dari laki-laki, sehingga pantasnya hanya merawat anak dan mengurus rumah itu hanya mitos, kenapa saat ini ada banyak perempuan yang kondisinya malah demikian adanya? Jawabannya, ialah karena berubahnya sistem kehidupan sosial manusia dari masyarakat komunal di zaman primitif ke masyarakat kelas sekitar 6 hingga 8 ribu tahun yang lalu. Pada masa itu, saat peternakan, pertanian, dan industri mulai berkembang pesat, aktivitas-aktivitas di berbagai bidang tersebut yang awalnya dipegang oleh perempuan itu tadi digantikan oleh laki-laki. Saat laki-laki mengambil alih kerja di berbagai bidang, posisi perempuan bergeser yang awalnya mandiri, dihormati, dan superior menjadi kelompok kelas, dalam tanda kutip, kelas 2 setelah laki-laki. Dalam kondisi ini, laki-laki sedikit demi sedikit meneguhkan superioritasnya. Tidak hanya itu, perlahan, sistem, dan budaya patriarkis pun tercipta. Parahnya lagi, masyarakat kelas ini juga ditopang oleh sistem kapitalisme di mana mereka memanfaatkan inferioritas perempuan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Di bawah masyarakat kelas, sistem patriarkis, dan kapitalisme itulah mitos-mitos ini tercipta dan dilanggengkan untuk mempertahankan masyarakat kelas atas. Lama-kelamaan, mitos-mitos ini diterima oleh sebagian perempuan. Entah sadar atau tidak, mereka akhirnya mengalami ketertindasan. Oleh karena itu, posisi dan pandangan Evelyn Reed jelas bahwa akar masalah dari tersebarnya mitos-mitos inferioritas dan ketertindasan perempuan hari ini ialah karena tatanan masyarakat kelas dan kapitalisme. Untuk itu, kata Evelyn Reed, pembebasan perempuan secara khusus dan manusia secara umum dari ketertindasan dapat dicapai dengan melawan dan mengubah sistem kapitalisme menjadi sosialisme. Ini pandangannya Evelyn Reed. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Pembuatan